Pertanian terpadu FAM Nanti akan kita buat di Berprovinsi akan kita buat pelatihan Konsep terpadu seperti ini Kita akan buat Jadi di satu tempat itu Pertani mau Meneliti Tentang pertanian Mau belajar tentang Cara bertani Mau Belajar tentang pembuatan pesticida Pembuatan Pupuk organik Ini akan kita lakukan di semua provinsi nanti Untuk menunjang Ketahanan pangan Jadi seperti kata Pak Prabowo Ketahanan pangan itu bukan hanya Port estate yang luasnya besar Tapi Petani-petani yang Kecil Juga perlu kita berdayakan Ini kita ada di Hantabua Di Kecamatan Bibu PNDU Bibu PNDU Ini mau berpatasan dengan Timur-timur Ini FAM ini Kemarin Luar biasa besar ini FAM Untuk pelatihan-pelatihan Ini jagung ya Banyak jagung Tani mereka akan fokus ke depan Mengawal dan menjalankan Program Pak Prabowo dan Mas Gibran Dalam misi Ketahanan pangan Kita akan Berdayakan para petani-petani Yang ada di Pelosok-pelosok desa Jangan hanya kita melihat Indonesia ini dari Jakarta Kita perlu turun ke Daerah-daerah terpencil Mungkin nanti kami akan Turun ke Indonesia bagian timur Ke Papua Ambon Maluku Ke Ternate Rote Pulau Rote Ke daerah-daerah terpencil Kita akan Mengsosialisikan Membina Para petani Agar petani Maju ke depan Coba itu lihat Terpadu ini Itu ada Kandang sapi Ada kandang Babi Ada kambing Jadi Para petani Disini bisa Melakukan Penelitian Penelitian Tentang Pupuk Pupuk apa kemarin kita ini Organik Organik Pupuk Santara Santara Organik Ini akan kita sebarkan Ke semua ide Ilmu ini Akan kita sebarkan Ke semua petani Agar kita tidak Ketergantungan Terhadap pupuk Ini ya Ini luar biasa Ini Pak Prabowo Mantap Ini cerami Ini khusus Kandang sapi Ini jagung Yang nanam Kemarin Pak Ini nanam Yang kita Masak Berapa hari Sudah Subur Dua Tiga hari Luar biasa Terpadu Ini sapi yang sangat bagus Benih yang sangat bagus Sapi NTT Bagus ini benihnya Seperti ini Nanti akan kita terapkan Salam dari Antapua Ini farm terpadu Ada kandang babi Ada kandang sapi Ada kandang kambing Ada tanaman Jagung Jenis-jenis Sayur-sayur bayur Ada kandang ayam Terpadu pokoknya ini Ini mau kita cek babi Ini betul-betul program Ketahanan pangan Ini Baru selesai pembuatan Luar biasa mantap Ini untuk apa ini Kandang juga Kandang yang luar biasa Ini Pertanian terpadu Harus kita dukung Mantap Jadi ini farm-farm Tani Nusantara Ini luar biasa Pertanian teringkir Intergasi Ada peternakan Sudah kita cek tadi Ada Pertanian Ada menanam jagung Cabai Macam-macam lah Disini Tinggal ke depan Kita tingkatkan Perlu peningkatan Masalah bibit Penelitian bibit Ataupun Penelitian hama Dan segala macam Ini intinya Kita ke depan Tani Mardeka Akan Mensukseskan Program Pak Prabowo Dalam Program Ketahanan pangan Ya Ini kawan-kawan dari Jawa Tengah Untuk magang disini Sekitar 10 hari Magang di Antabua Membuat pupuk Pupuk Dari Bahan dari lingkungan Kita buat pupuk Ini luar biasa Konsep ini nanti Akan kita teratkan Di setiap provinsi Yang ada di Indonesia Untuk kita mendukung Ketahanan pangan Jadi para petani Yang ada di desa-desa Bisa melatih Bisa kita latih Untuk pembuatan pupuk Pesisida Habis ini cara menanam Cara mengolah lahan Dan macam-macam Jadi kita nanti Kedepan akan kita rangkul Semua petani Untuk membuat produktivitas Alat produk-produk Pertanian ini Lebih-lebih unggul Karena Program Pak Prabowo Kedepan adalah Ketahanan pangan Itu paling utama Indonesia Harus menjadi Ladang pangan dunia Itu harapan kita Kita ini mereka Akan fokus Memperjuangkan Para petani Dan akan siap Menjalankan setiap program Di bawah Pak Prabowo Dan Mas Gibran Kedepan Salam dari Antabua Rasanya manis Jadi luar biasa ini Besar-besar banget nih Saya baru lihat Timon seperti ini Kalau di daerah kita Kan paling segini Luar biasa Pupuk Nusantara Ini perlu kita kebangkan Tidak ada isilah Nanti ke depan Pupuk tidak cukup Terkecuali Para petani Tidak Mau instan Kan begitu Mau instan Yaudah beli pupuk Ini Ini kita harus terapkan Harus membuat motivasi Kepara para kawan-kawan Kita petani Agar Makan Gak habis Luar biasa Ini jagung juga Baru ditanam Baru ditanam Sudah tumbuh besar Luar biasa Tinggal disini Adalah yang paling terpenting Adalah nanti kita akan Buat lab Lab Nanti Masalah hama Masalah apapun Kita ada Masalah pembibitan Produksi pembibitan Jadi kita tidak Beli lagi Nanti bibit dari luar Kita memproduksi bibit sendiri Ini akan kita terapkan disini Dan Pak Sanchez minta Untuk uji lab laboratoriumnya Jenis pupuk tanamannya Nanti di lab Kandungan NP Nanti berapa itu Siap Nanti kita lihat Luar biasa Ini kawan-kawan berbus Perlu mencontoh ini Perlu mencontoh Mereka tidak pakai pupuk Tidak pakai pupuk 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 ini Tapi ini pupuk Yang dibuat Nusantara organik Dari sini Mereka buat ini Ini penting ini Untuk berbes ini Khususnya berbes ini Berbes kawan-kawan Nganjuk Kawan-kawan ngawi Yang tanam bawang Ini penting nih Bawangnya bagus Tuh Bawangnya bagus Besar Ini berapa bulan nih Berapa bulan mas Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulanan Ini sudah panin Nah Ini bawang Yang ada di NTT Antabua Luar biasa ini Ini perlu kita contoh Ini Perlu kita terapkan Untuk kawan-kawan Yang ada di berbes ini Tuh bawang Kalau segini Satu ini Sudah Petani bawang Makmur Berbes Kalau di berbes Bukan kayak gini bawang Gak ada kayak gini Besar sekali bawang Luar biasa Saatnya Petani Jaya dan Merdeka Mantap Alhamdulillah Kita Hari-hari terakhir Tanggal 30 kita Kawan-kawan akan kembali Ke daerah masing-masing Apa yang kita dapat Di sini sangat Berhati Betul? Betul Ini nanti Ilmu-ilmu yang kita dapat Di sini Kita akan bawa pulang Ke daerah kita masing-masing Insya Allah nanti Akan didukung oleh Pak Prabowo Dan Pak Sudaryono Pak Wamelkan Nanti kita akan melakukan Pembuatan PAM PAM TANIMATIKA Di setiap provinsi Nanti kita akan Merambah ke setiap Kabupaten kota Tempat pelatihan Tempat Di situ adalah Ada laboratorium Pengkajian Tentang benih Pembuatan benih Dan segala macam Penanaman Kita akan melakukan Pembuatan di Daerah-daerah kita Masing-masing Jadi ini ada Sentral pelatihan TANIMATIKA Metode Nusantara Apa metode Nusantara ini? Jadi kita membuatkan Bahan-bahan Untuk pembuatan Kupuk Yang ada Di sekitar kita Jadi Sangat berhati Sangat Bagus Metode ini Ini akan diterapkan Oleh kawan-kawan Di daerah-daerah Tunggu gilirannya Daerah-daerah lain nanti Intinya kita TANIMATIKA Seperti slogan kita Waktu pertama Pembutuhan TANIMATIKA Pertama Kita Akan Mengawal Dan menjalankan Program Pak Prabowo Dan Mas Gibran Kedepan Tentang Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Para Petani Siap? Siap! Siap! Kita akan menjalankan Ini kita akan Mengirimkan Kawan-kawan yang lain Sampai nanti Kita sudah dibanding Ke negara-negara maju Seperti Thailand, Jerman Dan beberapa negara maju Untuk Mengadopsi Tentang pertanian Akan kita bawa pulang Ke Indonesia Karena target Pak Prabowo Kedepan Indonesia ini Menjadi ladang Pangan dunia Suasemada Pangan kita terapkan Tidak hanya Port estate Kalau kata Pak Prabowo Tapi Para Petani Yang hidup di desa-desa ini Juga perlu kita Kembangkan Perlu kita Sejahterakan Dengan metode-metode Atau Kemampatan Bahan-bahan Yang ada di sekitar Terima kasih Sekali lagi Kita ucapkan kepada Kawan-kawan yang ada di Antabua Khususnya Pak Satyeth Pak Jos Nandu Dan segala macam Kita terima kasih kepada Pak Sudaryono Sebagai Wamentan Alhamdulillah Kita berharap Berdoa terus Semoga Pak Wamentan Pak Sudaryono Kedepan selalu sehat Amin Pak Prabowo selalu sehat Amin Pak Ski Brang selalu sehat Amin Semoga kedepan Apa yang diteritakan oleh beliau Apa yang Kita cita-citakan Untuk sesehatan para petani Tercapai dengan sukses Dan Apa Tercapai dengan sukses Dan Para petani Hidup sejahtera Seperti Nama organisasi kita Adalah Tani Mardeka Kita berharap Tani Mardeka ke depan Petani Harus Mardeka Di negaranya sendiri Ini tugas kita bersama Tani Mardeka Kawan-kawan yang ada Dari lain Mari kita fokus Memberdayakan Para petani Yang ada Di desa-desa Siap Siap Mungkin ada kata-kata Satu dua kata Mewakili Dari Tim Training Silahkan Terima kasih Kepada Pak Wamentan Kami diberangkatkan Dari Jawa Tengah Untuk belajar Mengikuti program Metode Nusantara Insya Allah Kita akan kembangkan Metode-metode Yang ada di Timor Faham ini Akan kita Sampaikan Ke masyarakat Khususnya yang ada Di Jawa Tengah Semoga Hasil dari ilmu Yang kita dapatkan Ini Akan bisa membawa Kesejahteraan Buat petani Yang ada Di Jawa Tengah Dan Di Indonesia Khususnya Sampai Terima kasih Terima kasih selamat menikmati